Sebuah pesawat latih mengalami kecelakaan di Pulau Ngenang Batam, Kepulauan Riau. Dan kini kita akan segera menghubungi rekan reporter TV1, Alboin Hieronimus, yang berada di lokasi kecelakaan saat ini. Selamat siang, Alboin. Baik, selamat siang, Mas Afad dan juga Dika. Yang bisa dijelaskan kronologi kejadian dari kecelakaan ini seperti apa? Baik, sebuah pesawat latih tadi pagi terbang dari bandara yang dimukul diduga barangkali untuk melakukan pelatihan. Nah, namun pada jam 7 proses terbangkat dari bandara Hang Nadim, pesawat tersebut dinyatakan hilang dari radar. Nah, setelah dinyatakan hilang dari radar, ternyata petugas mendapat informasi dari warga Punggur bahwa ada sebuah pesawat terbang rendah, dan jatuh seketiga. Nah, setelah dipastikan, ternyata pesawat tersebut adalah pesawat Kesna PK52, dan dinyatakan itulah pesawat yang dinyatakan hilang dari radar tersebut. Ya, Alboin, pesawat latih ini membawa siapa dan untuk apa berada di atas ketinggian? Artinya untuk melatih dari sebuah sekolah manakah barangkali? Baik, kami mendapatkan informasi barangkali diduga pesawat ini sedang melakukan latihan penerbangan, dan diawaki oleh dua orang awal penerbangan, yaitu pilot bernama, atau kami nyatakan seorang struktur bernama Lydia Rosa dan siswanya Nabil. Demikian, Mbak. Kondisi mereka saat ini seperti apa, Alboin? Baik, di lokasi kejadian ini kami lihat pesawat ini terbalik dengan roda ke atas, dan pastikan dua penumpang ini selamat, karena pesawat ini jatuh persis sekitar 150 meter dari bibir pantai, sehingga langsung dapat ditemukan oleh warga sekitar di Pulau Nganang, di Batam, Mbak.